Pengemudi motor ini tergeletak usai terlibat tabrakan dengan mobil di Jalan Raya Madiun Ponorogo Desa Kaibon, Kabupaten Madiun. Satu orang perempuan yang dibonceng turut mengalami luka, sedangkan satu orang anak balita selamat. Menurut warga, tabrakan kedua kendaraan terjadi ketika mobil melaju dari utara, hendak berbelok ke arah kanan ke perempatan Desa Kaibon. Namun dari arah selatan, melaju sebuah sepeda motor metik jarak yang dekat mengakibatkan tabrakan keduanya tidak terhindarkan. Menurut ditanya, yang mobilnya itu dari utara mau belok ya, yang dari selatan, tapi gak kencangan, dari utara mau belok sini gak ngeliat dari selatan. Jadi gak nutut gitu ya? Gak nutut aja lah, gitu. Langsung, dia langsung lanteran, lukar yang gini. Pasang nabrak itu bagian? Nabrak itu. Jadi dari utara cuma belok ke arah ke barat. Oh. Arah ke barat, arah ke bolsari. Kalau pengendara motornya gimana Pak? Pengendara motornya ya... Luka lah ya? Luka lah. Bawa ke rumah sakit gitu. Oh luka-luka ya? Berapa orang penumpangnya? Penumpangnya 2, 3, eh. Bap, penumpangnya. Masih anak-anak umur 1 tahun yang salahnya, umur 1 tahun. Langsung ke rumah sakit Pak ya? Ya, rumah sakit drama ayu. Sejumlah warga di lokasi kejadian kemudian mengevakuasi korban, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil pribadi. Sementara kedua kendaraan yang mengalami kerusakan telah ditepikan oleh warga agar tidak mengganggu lalu lintas. Dari Madiun Tim Liputan, Garda TV Bap, penumpangnya lo lintas. Terima kasih.